selamat menikmati Kita semua proyek horror, Ukraine X, dan The Guest Film, Godzilla vs Kong, turut dibintangi oleh Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall dan Kyle Chandler Tak hanya itu, dalam cuplikan, trailer, film, hadir pula aktor populer Jepang Sunoguri yang memulai debutnya di kancah Hollywood lewat film ini Kong akhirnya menemukan lawan sepadan saat dipertemukan dengan Godzilla dalam film terbaru berjudul Godzilla vs Kong Dalam cuplikan trailer perdananya, pertempuran sengit sudah terlihat dari pertemuan Godzilla dan Kong di lautan Seperti diketahui, Godzilla merupakan monster kuat yang memiliki semburan atom berwarna biru Namun kekuatan supernya itu nyatanya bisa dilawan oleh Kong Sejak awal, Kong mampu mengendalikan semburan sinar biru yang dikeluarkan oleh Godzilla Pada bagian akhir trailer, Kong juga menemukan senjata untuk menahan dan melawan Godzilla di Jepang Padahal pada film original Godzilla vs Kong, tim produksi kesulitan untuk memberikan King Kong raksasa mereka kekuatan untuk melawan kekuatan super dari Godzilla Kreator Godzilla vs Kong rupanya memberikan kekuatan baru kepada Kong agar bisa menyerap listrik dan menjadi lebih kuat Warner Bros, sejauh ini masih menjatuhalkan Godzilla vs Kong untuk tayang di bioskop pada tanggal 26 Maret 2021 Selanjutnya, WB akan mengalihkan film yang Godzilla vs Kong car di atas kapal ketika dunia sedang kacau balau Seorang ahli geologi bernama Nathan Lynn Alexander Skarsger, kemudian berkata bahwa dunia butuh Kong untuk mencegah sesuatu yang diperkirakan bakal terjadi Home Nasional Internasional Ekonomi Olahraga Teknologi Hiburan Gaya Hidup Fokus Kolom Terpopuler Infografis Foto Video Index Cuplikan pertarungan dua raksasa legendaris tersaji dalam trailer perdana film Godzilla vs Kong yang dirilis pada minggu 24 persatu Trailer berdurasi dua menit di kanal YouTube milik Warner Bros itu dibuka dengan sosok Kong yang terlihat terkapar di atas kapal ketika dunia sedang kacau balau Seorang ahli geologi bernama Nathan Lynn Alexander Skarsger, kemudian berkata bahwa dunia butuh Kong untuk mencegah sesuatu yang diperkirakan bakal terjadi Pilihan redaksi, Netflix HBO Max dikabarkan berebut tayangkan Godzilla vs Kong Tahun depan, Warner Bros. Rilis film di bioskop dan HBO Max Film Godzilla vs Kong dijadwalkan tayang Maret tahun 2021 Setelah itu, diperlihatkan seorang anak perempuan yang membawa boneka kecil berbentuk King Kong kehadapan Kong Anak perempuan ini, dia adalah satu-satunya yang dapat berkomunikasi dengannya, Kong, ucap Lin Tiba-tiba, dunia kedatangan Godzilla yang muncul dari dalam laut Berbagai kekuatan militer berupaya melawannya, tapi tak ada yang berhasil Hingga akhirnya, Godzilla berhadapan langsung dengan Kong Di awal pertarungan, Kong terlihat memukul Godzilla hingga terjatuh Pertarungan berlanjut ke tengah kota Godzilla mulai menghancurkan seisi kota dengan semburan gelombang listrik dari mulutnya Sementara manusia berusaha mencari tahu alasan Godzilla mengamuk Kong terus melawan makhluk raksasa tersebut Para penggemar menyambut antusias kehadiran trailer ini Begitu ramai sambutan penggemar Godzilla vs Kong sampai-sampai menjadi topik tren di Twitter pada Senin, 25.01, pagi Kehadiran Godzilla vs Kong memang sudah lama Di nanti setelah rumah produksi legendari Pictures mengumumkan proyek kolaborasi Waralaba Godzilla dan King Kong itu pada 2015 lalu Penggemar kian bersemangat setelah mengetahui sutradara yang dikenal berkat Deatnot dan Blair Witch Adam Wingard didapuk untuk mengarahkan Godzilla vs Kong Film ini juga akan bertabur bintang Hollywood Seperti Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, dan Brian Thierry Henry Dikala para monster menginjakan kaki di bumi Perjuangan manusia untuk masa depannya mempertemukan Godzilla dan Kong dalam pertempuran yang akan memperlihatkan dua kekuatan besar di planet ini beradu di pertempuran spektakuler Demikian keterangan legendari dan Warner Bros. Godzilla vs Kong sendiri sudah beberapa kali mengalami penundaan tayang karena pandemi COVID-19 Warner Bros. akhirnya memutuskan untuk menayangkan film tersebut di bioskop dan HBO Max secara bersamaan pada tahun ini Terima kasih telah menonton!